Halo guys, Assalamualaikum Wr. Wb Kembali lagi bersama channel Dikimoto Vlog Dan di video kali ini Dikimoto Vlog akan mereview lampu tembak lagi Kali ini lampu tembaknya seperti lampu kemarin Mirip-mirip 1 kelarga D2 Laser Tapi ini yang lebih kecil lagi guys bentuknya Dan harganya sama pula harganya guys dengan yang kemarin kita review Yaitu lampu tembak D2 Laser Merek CR7 tipe CR4657 Serinya ini ya, 4657 Oke, dan ini bentuk boxnya Dan ini penampakan lampunya Dan disini ada tulisan Mini Driving Light Disini ada modelnya ini ya Ada modelnya, ya ini modelnya CR4657 ya Untuk colornya white dan yellow Diimpor oleh Gemilang Bersama Dan di belakang boxnya pasti ada spesifikasi lengkap Dari Mini Driving Light D2 Laser Merek CR7 Oke, disini untuk currentnya kita bisa lihat 1,3A Kemudian working voltage DC sampai 9-36V Dan wajib DC Untuk lifespannya 30.000 Atau umur lampunya 30.000 jam Kemudian untuk lumennya 3.000 lumen, sama seperti yang lampu kemarin ya Wattnya atau powernya Ini 20 Watt per lampu Dan LED-nya dari Korean LED chip Sama seperti yang kemarin ya Spesifikasinya ya Ini cuma berbeda bentuk Coba kita buka boxnya Dan boxnya juga lebih kecil guys Dari yang kemarin ya Nah ini yang kemarin Yang D2 Laser Dan ini yang D2 Laser Tipe CR4657 Ya lebih kecil Lebih ramping Dan di dalam boxnya juga sama aja Ini untuk packingnya cukup bagus banget Karena dia pakai styrofoam Yang anti-banting ya Disini kalian ketika membeli Lampu Mini Driving Light Merk CR7 Kalian akan mendapatkan Dua bau bracket Beserta Load L Dan baut lainnya Jadi sudah lengkap banget ya guys Beserta ringnya juga Sudah dapat ini Dan disini Kalian akan mendapatkan Dua buah lampu Mini Driving Light CR7 Nah jadi seperti ini Lampunya guys Ini kecil banget Seperti Seukuran jempol Ini panjangnya guys Lampunya ya Memang lagi tren-tren banget Lampu kecil Mini Driving Light Seperti ini ya Tapi Sinarnya ini laser Nah ini Lensanya ada garis seperti ini Pasti Mantap banget nih cahayanya Walaupun kecil-kecil cabai rawit Ini namanya kecil-kecil cabai rawit Besarnya sejempol tangan guys Cuman Tuh Sejempol tangan Dan di atasnya Sudah ada Merk CR7 Atau CR7 Ya Lensanya juga Bagus banget Bentuknya juga ringan Kecil banget Dan ini Dinamis banget ya guys Artinya bentuk kecil-kecil Kayak gini Masangnya enak Bisa di grill mobil Bisa di atas sepion Tapi kalau di atas sepion sih Gak bagus Karena biasanya kena tilang Dan juga sih Bagusnya Dipasang di bawah lampu utama Oke Dan ini Pokoknya Yang lampu kecil-kecil seperti ini Enak banget Diselipin Dimana aja guys Karena Selain ringan Dia kecil banget bentuknya Jadi kalian Dapat Dua piece Ketika kalian mau beli Mini driving light 4657 ini Yang merek Saya harus sempat Tuh Ini bentuk lampunya Seukuran jempol Langan saya Ini panjangnya Seukuran jempol Tuh Kecil banget Dan ringan banget Ini ya Tapi jangan terdiamahin guys Kecil-kecil kayak gini Sinarnya Boleh diadu Dengan lampu standar kalian Dan disini Dia cuman ada Dua kabel ya Tuh Kabelnya Dan kabelnya pun Agak tipis ya Dibanding yang kemarin Kalau yang kemarin Agak tebal Dan punya Tiga kabel Ini cuman dia ada kabel Positif dan negatif Aki aja guys ya Nah Kalau dia positif dan negatif Aki aja seperti ini Artinya Kalian Menghidupkannya Cuman dengan Satu tombol Yaitu Tombol On Off Aja guys ya Dan yang pastinya Yang aku suka Dari mini driving light CR7 ini Dia sudah Waterproof juga Disini Di belakangnya Tidak ada Kipasnya ya Tapi kita bisa Lihat disini Untuk Kerapatannya Sangat-sangat Rapat sekali guys Gak ada setelah Ataupun Air mau masuk Dalam ini Intinya sudah Waterproof banget ya Oke Langsung aja deh Kita tes Di Motor Oke guys Dan ini dia Lampu Tembak Mini driving light CR7 Yang Tipe Atau model 4657 Langsung aja Ini untuk Lampu dekatnya Kita setting Warna putih Satu Dua Tiga on Bismillahirrahmanirrahim Nah Jadi seperti ini guys Untuk Lampu Dekatnya Dari Mini driving light CR7 Yang warna putih Ini cukup Tebal banget Nah Dia beda banget Cahanya sama yang Kemaren ya Ini Cahanya mirip Seperti Bull ice Yang V5 Dan lebih tebal Ini lampu putihnya Dibanding yang kemarin Dibanding yang kemarin Yang CR7 Yang pertama kita review Ini lebih tebal Kemudian Ini lebih Cahanya lebih lebar Ini bentuknya oval Kalau yang kemarin Bentuknya kotak banget Dan Cahanya juga Biasnya Lebih banyak biasnya Jadi lebih lebar Aku sih lebih suka Yang ini Daripada yang kemarin Jujur aja Karena dia Lebih lebar Untuk cahayanya Ini warna putihnya Kemudian Ini yang High beamnya Nah Caranya Dia tinggal On off aja Karena kabelnya Cuman 2 Positif Dan negatif Aki Jadi gak bisa On off Jadi harusnya On off aja Jadi kalau kalian Mau ganti yang Lampu jauh Kalian matikan dulu Kemudian Hidupkan lagi Sekali lagi On lagi Nah ini warna kuningnya Ini kuningnya juga Lebih tebal Lebih lebar Dari Yang Kemarin Yang Kita review kemarin Kuningnya juga Lebih tebal Dan juga Lebih lebar Bentuknya Daripada yang kemarin Ini sih Mantep banget Menurutku Lebih cus Dari yang kemarin Harganya juga Sama-sama Kalian bisa cek Linknya pembelian Di deskripsi Harganya sama-sama Rp132.000 Menurutku Yang Harga murah Berkualitas Ini berkualitas Banget sih Walaupun Dia gak ada kipasnya Ini aku pegang Memang agak sedikit Panas Atau sedikit Anget Tapi sih Menurutku Normal-normal aja Gak ada Problem disini Gak ada Consulate Gak ada apa Ditetap nyala Oke Tuh Lampu dekat Nah ini Lampu dekatnya Juga tebal banget Ini posisi jalan Kering Kemudian Untuk Cahaya yang dihasilkan Juga cukup tebal Jadi jangan kalian remehkan Walaupun harganya Cuman Rp1.000 Ini Tebal banget Dibanding Lampu standar Motor kalian Motor apapun itu Lebih tebal Ini daripada Lampu standar kalian Aku juga heran Ini walaupun Harganya Rampunya murah Tapi sih Lampu dekatnya Jus banget Oke Lihat ya Ini warna putihnya Tebal banget Ini lebih tebal Dari lampu standar Dan lebih tebal Dari yang Terakhir kemarin ya Yang kita review Ini lebih tebal coy Dan lebih lebar Aku suka Karakter cahayanya Karena karakter cahayanya Ini melebar guys Tuh Lihat Cocok banget Ini walaupun Bentuknya kecil mini Seperti ini Tapi sinarnya Luar biasa coy Mantap banget ini Sinarnya Gak bohong Tuh Tebal banget Putihnya juga tebal banget coy Seriusan Gak bohong Oke guys Ini untuk cahaya Warna kuningnya guys Kalian bisa lihat ya Tebal banget coy Ya walaupun harga murah Di cuman 130 ribuan Tapi cahayanya Gak kelihatan Ini lampu 100 ribuan Serius coy Wah keren ini D2 setnya Walaupun murah ya Tebal banget coy Warna kuningnya juga Tebal banget Kemudian Yang dihasilkan juga Waduh Cus banget Ini lampu jauhnya Warna kuning Kalian bisa balik Warna kuningnya Bisa jadi lampu dekat guys ya Mantap banget coy Sumpah ini mantap banget Serius Wih Keren Keren Anjir Mantap Asli guys Ini terang banget loh Aku gak kelihat Ini kerasanya Bukan lampu yang harga 100 ribuan ini coy Dia mirip-mirip banget Cahayanya ada biru-birunya itu Seperti lampu yang pernah preview Itu lampu X1 ya Seperti itulah Cahayanya yang dihasilkan Joy Ini beneran Terang loh Ini bukanlah Kayak lampu-lampu murah gitu guys Pastinya kayak lampu terang banget Dan Harganya juga relatif murah sih ya Jadi kesimpulannya Apakah layak Untuk kalian beli Lampu ini sangat-sangat layak Untuk kalian beli Walaupun harganya Sangat-sangat murah ya Yang pertama Keunggulannya Dia menurut Pribadi sih Cahayanya yang dihasilkan Ini lebih Kelihatan bukan kotak ya Jadi lebih oval Jadi lebih lebar Kelihatannya Yang kedua Bentuknya kecil Jadi ini bisa ditempatkan Di sela-sela grill mobil Ataupun Di grill motor Ataupun ditetakkan Yang tempat-tempat Yang cukup kecil ya Jadi kalian gak susah-susah Untuk memikirkan Space tempat Karena Memang lampu ini Bentuknya kecil banget guys Jujur Dan Yang pastinya Dia memiliki Kelebihannya lagi Yang ketiga Dia memiliki Dua buah warna Jadi ini untuk yang High beam Ini low beam Low beamnya warna putih Jadi kalian bisa balik Ataupun Yang low beam jadi Yang warna kuning Ataupun high beamnya Bisa warna putih ya Tuh ya Mantep coy Serius ini Mantap banget sih Ini lampu standar nih ya Ini lampu standar Lampu utama aku RTD M01X Dan ini Lampu tembak Nah Ini lampu tembak Mini driving light CR7 Yang tipe 4657 Wih Keren coy Linknya aku cantumin Di deskripsi Buat teman-teman Yang mau beli Silahkan Cek link Deskripsi Di akun Tokonya VR Lupa Sorry Thank you Ini review Jujur dari Diki Mata Vlog Meskipun ini Disponsori oleh VR Lupa Stories Jadi Diki bisa Mengatakan Bahwa Lampu ini layak Untuk kalian beli Seperti yang kalian Lihat di layar Cahayanya cukup tebal Bukan karena Di endorse Bukan karena Apa ya guys Tapi tetap Ini keren banget Menurutku Harganya Murah banget Buat teman-teman Mungkin yang cari Yang budget pelajar Ataupun budget-budget Yang low budget Yang mau cari Lampu tembak Dua warna VR Yellow Parts stories Menyediakan Lampu tembak CR7 ini ya Ya walaupun Harga murah sih Kalian gak bisa Anggap reweh guys Harga murah Ini lampu murah Tapi gak murahan Menurutku pribadi ya Oke Thank you Selamat menonton Di komentar vlog Bye 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 bye